Sementara itu pemirsa Kementerian Agama dan Basnas menemui lembaga resmi penyelur dam di Mekah, Arab Saudi. Kedua pihak berharap dapat terjalani kerjasama dalam pembayaran zam hingga fase distribusi daging penyelembelian. Usai melewati rangkaian puncak haji, Kementerian Agama bergegas menyiapkan penyelenggaraan untuk tahun depan. Salah satunya potensi menggiatkan peluang kerjasama antara jemaah dan pihak yang ditunjuk Kerajaan Arab Saudi untuk penyembelihan dam hingga pendistribusiannya. Meski mengakui harga kambing yang disiapkan lembaga Saudi ini untuk bayar dam lebih mahal, namun daging hasil sembelihannya dapat diseluruhkan hingga ke Indonesia. Wacana kerjasama pembayaran dam melalui lembaga tertentu ini masih perlu tahapan pembinceraan lebih lanjut. Kita akan membahas ini secara komprehensif dengan berbagai pihak. Pihak Atohi ini sangat berharap karena jumlah jemaah kita itu paling besar, sehingga pemanfaatan dari penyembelihan daging dam maupun korban itu bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat muslim, khususnya masyarakat Indonesia.